Diaburan perencanaan pembangunan daerah Pandeglang melaksanakan diseminasi Geopark Ujung Kulon. Fungsi edukasi diberikan kepada masyarakat pasca ditetapkannya Geopark Nasional Ujung Kulon. Kegiatan diseminasi Geopark Ujung Kulon berlangsung di Pendopo PMK Pandeglang pada Kamis pagi. Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala sekolah tingkah menengah atas yang ada di Pandeglang. Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional Ujung Kulon pada satu tahun lalu. Sehingga perlu tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk memberikan edukasi awal kepada masyarakat. Kepala Bapeda Pandeglang Sutoto mengatakan fungsi edukasi ini melalui jalur pendidikan tingkat sekolah menengah atas. Memprov Banten sudah menerbitkan Pergup No. 15 Tahun 2014 tentang muatan lokal seni budaya Banten. Geopark ini menjadi materi kegiatan lokal yang sudah ditetapkan menjadi Geopark Nasional. Fungsi edukasi ini melalui jalur sekolah makhluk kita undang SMA, SMK, dan Alia. Dan pemerintah Provinsi Banten sudah menerbitkan Peraturan Grup Petumur No. 15 Tahun 2014 tentang muatan lokal seni budaya Banten. Maka ini nyanggung nih, Geopark ada keragaman budaya, maka ini masuk materi di pendidikan menengah, dan harapannya siswa-siswi bisa menjadi super pelestari yang seni budaya. Maksudnya Geopark, Geopark juga sebutin biasa yang ada di Geopark. Dalam tahapan diseminasi ini, Sutoto menjelaskan Geopark Nasional Ujung Kulon belum masuk dalam kurikulum muatan lokal di tingkat menengah atas.